Apa kabar? Salam luar biasa. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Cynthia sudah hadir pada malam hari ini. Dan teman-teman yang hadir di link ini ingin mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Nah tentunya dimulai dulu dengan apa yang menjadi iman Ibu sebelumnya. Ibu bisa menceritakan latar belakang bagaimana kegiatan Ibu dan pengajaran atau doktrin yang Ibu terima sewaktu masih di iman yang berbeda. Oke Ibu, Ibu bisa silakan cerita kepada kami bagaimana dulu kegiatan Ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya. Iya. Saya lahir di Dumai, di kota Riau yang mayoritas pasti muslim ya Pak ya. Nah, waktu saya masih kecil saya tinggal bersama kakek nenek karena ayah saya meninggal waktu saya umur 2 tahun Pak. Dan ayah saya umur 3 bulan pada waktu itu. Dan mama masih muda banget, umur 23, jadi janda ya. Sehingga bapak meninggal, akhirnya kami tinggal bersama kakek nenek dan para adik-adik mama. Waktu itu ada 4. Keluarga besar ya Pak. Nah, kakek nenek saya muslimnya juga, beliau juga termasuk taat. Taat lah ya. Taat gitu Pak. Ya, saya tinggal bersama beliau, mama sebagai ini, orang yang berjuang untuk membesarkan kami dengan berjualan kue gitu Pak. Pada waktu itu saya masih kecil ya. dan di saat saya umur, ini saya singkat cerita, saya umur 6 tahun atau 7 tahun gitu, saya dididik secara ya muslim lah pasti ya Pak. Karena semuanya kan kami muslim ya. Jadi harus belajar ngaji. Pada waktu itu namanya apa ya? Saya lupa nama untuk sekolah anak-anak itu Pak Ut apa? Sekarang namanya Pak Ut. Tapi dulu saya lupa Pak. Nah, saya belajar ngaji, belajar sholat, dan belajar puasa dari kecil Pak. Dari umur 6, kebanyakan anak-anak itu sudah 6, 7 gitu, 8 gitu udah diajarkan puasa ya Pak ya. Kami sudah berpuasa dalam saat umur seperti itu. Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya jadi pernah jadi asisten guru ngaji Bapak. Bukan guru ngaji ya Pak ya, salah asisten ya. Oh, asisten ya. Ngajarin teman, bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Quran itu harus tahu tajwid ya Pak. Dan itu harus benar gitu cara membacanya. Nah, saya dulu banyak hapal-hapal ayat-ayat Al-Quran. Itu banyak dulu ya, dulu ini dulu ya. Gitu. Ya, seperti itulah Pak kehidupan saya waktu masih kecil. Dengan agama yang notabene Islam semua dan dan ya begitulah saya juga. Seperti itu Pak, kalau saya berhenti kecil. Berapa lama Ibu menjadi asisten guru ngaji pada waktu itu? Asisten sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Artinya Ibu berarti juga pernah mengajar. Berapa lama kegiatan pada waktu Ibu? Paling gak lama sih, paling setahun lah kali ya Pak. Saya juga udah lupa karena itu sudah sangat lama sekali ya. Begitu. Ya, sudah sangat lama sekali. Seperti itu. Terus, doktrin yang Ibu pahami tentang agama yang lama, iman Ibu yang lama, seperti apa? Misalnya di dalam berinteraksi dengan yang non-muslim. Kebetulan di tempat saya itu, di tempat kami tinggal, ada orang Kristen itu cuma di satu orang Pak. Cuma satu rumah. Beliau itu juga Ibu yang baik. Tapi kami semua hidupnya itu juga ya akur, semuanya baik-baik aja ya. Dan saya juga tidak, beliau itu tidak pernah mengajarkan Yesus. Tidak berani ya kali ya Pak ya. Dan sehingga kami tidak pernah tahu Yesus itu siapa. Yang di dalam pelajaran saya masih, saya sekolah muslim, apa, masih dalam menjadi seorang muslim. Saya tahu Nabi itu ada 25. Dari Nabi Adam, Nabi Inu, sampai Abraham, sampai Nabi Muhammad. Saya tahunya seperti itu. Yang kita pelajari. Gitu loh. Yang kami pelajari seperti itu Pak. Terus dalam prakteknya dengan sejauh iman Ibu di dalam yang lama, bagaimana ceritanya Ibu yang sudah pernah menjadi asisten guru Naji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan Ibu. Apa yang terjadi dengan Ibu pada waktu itu? Bagaimana peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu setingkat SMP ya Pak ya. Nah, di sana kami sudah pakai jilba Pak. Pada masa itu ya Pak. Nah satu hari saya bermimpi, saya bermimpi, dalam mimpi saya itu, saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu. Dan saya melihat ada pilar, tiang pilar yang besar-besar, ada enam. Bersama, sepertinya saya tahunya itu beda dari, zaman dulu saya tahunya itu beda dari ya Pak. Saya melihat ada enam berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah ketika saya masuk, saya berjalan, terus saya melihat ada sosok yang begitu, saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi, saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah tetapi, saya melihat, yang saya lihat, mereka itu, Tuhan-Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya Pak. Lagi duduk, seperti meeting, seperti itu. Tapi, tidak, seperti, saya tidak berani mengganggu, karena seperti mereka itu, lagi serius, berbicara begitu loh Pak. Nah, saya berdiri di samping, kalau saya tahu dulu, waktu itu saya panggilnya Nabi Isa. Saya bilang, eh ini Nabi Isa. Karena, saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, dan tidak pernah melihat gambarnya sama sekali. waktu saya masih di kampung ya Pak. Beda dengan zaman sekarang, Tuhan Yesus itu sudah banyak. Ada fotonya, ada, banyak orang tahu lah ya, karena sudah banyak kesaksian gitu, untuk anak-anak yang sekarang. Tapi pada waktu zaman saya, itu, 30 tahun yang lalu kali ya, itu benar-benar tidak tahu, Yesus itu seperti apa, atau Nabi Isa itu. Nah, saya berdiri di samping Nabi Isa itu, saya bilang, ini Nabi Isa, begitu. Jadi, saya melihat Nabi, ada Nabi-Nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung, 1, 2, 3, 4, sampai 24. Tapi, di dalam penglihatan saya itu, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Karena kan saya selalu berdoa untuk, jadi, begitu lah, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Saya bertanya kepada Malekat, saya rasa itu sepertinya Malekat. Kenapa saya bisa bicara, itu hati itu seperti bicara ini Malekat, gitu. Saya tanya, kenapa? Kok, saya tidak melihat sesosok yang saya kagumin ini, gitu, sampai tiga kali. Tapi, dia hanya tersenyum. Nah, sekarang saya baru mengerti arti mimpi itu, ternyata saya jadi pengikutnya Tuhan Yesus, jadi saya hanya bertemu dengan Nabi-Nabinya Tuhan Yesus, yang ada di Alkitab Injil, dalam perjanjian lama, cuma 24. Mungkin sekarang saya memahaminya seperti itu saja. Iya, iya, iya. Oke. Itu pada saat Ibu usia berapa, mendapatkan penglihatan itu? Kalau saya pikir waktu saya SMP itu, mungkin umur 13 atau 14 kali ya Pak ya. Ingat saya umurnya seperti segitu deh. Karena saya sampai saya catat loh Pak dalam suatu buku, pada waktu itu, saya catat. Entah kenapa saya bisa, saya karena dulu ingatnya itu diari ya, dari ya, gitu ya. Saya catat. Diari. Diari ya, saya catat itu di dalam suatu buku itu. Saya mimpi ini, gitu. Saya satu hal yang aneh, saya tanya kan, besoknya saya tanya sama nenek, sama mama gitu kan, kok saya bermimpi seperti ini, gitu. Terus nanya bilang, udah kamu banyak doa, banyak kuasa, banyak berzikir, gitu. Oh yaudah, saya ikutin aja seperti itu. Begitu Pak. Iya. Terus, respon, respon ibu pada waktu itu seperti apa? Setelah selesai mendapatkan penglihatan itu, apa yang terjadi di dalam, di dalam hati ibu, di dalam pikiran ibu, dalam perasaan, bagaimana dia mempengaruhi ibu dengan penglihatan itu? Pada waktu itu, saya merasakan seperti hatinya bahagia aja, suka cita saja ya Pak. Tapi mungkin karena saya masih, dibilang, ya masih remaja barangkali, atau belum dewasa ya, jadi saya menganggap, ya sudah, itu hanya mimpi. Jadi, nggak terlalu saya pikirkan, dan nggak terlalu saya pedulikan, gitu. Sampai saya umur 17 atau 18, saya bermimpi juga, lagi dikasih mimpi, tapi mimpi mengenai kiamat. Oh, mimpi lagi? Mimpi lagi. Bagaimana mimpinya? Nah, saya ada di dalam satu kapal pesiar yang besar, nah, terus, dengan ribuan orang yang ada di dalam kapal itu, dan saya berdiri, ketika itu saya melihat saya ada di dek paling bawah ya, pokoknya saya, ini ya, seingat saya ya Pak. Jadi, saya itu pakai baju putih, dan banyak beberapa orang, yang bersama saya pada saat itu, juga pakai baju putih, dan semua tangannya itu mengangkat begini kok Pak, seperti orang, kalau setelah saya sudah percaya Yesus, ternyata itu kan menyembah ya Pak ya, semua tangan itu mengangkat seperti ini, seperti bernyanyi gitu Pak, ke kapal gitu, ke arah laut lepas gitu loh. Nah, saya pun ikut gitu, dan saya ikut menyanyi. Tiba-tiba, saya mendengar tiamat, nah, tiba-tiba itu seperti kapal itu terbelah, kapal pesiar itu terbelah, saya, seperti kena ketiban kaca gitu, saya bilang, Tuhan, pada waktu itu saya menganggap Allah ya, Allah saya serahkan diri saya, hidup saya, saya minta ampun, sudah, tiba-tiba saya, sudah, semuanya sudah meninggal gitu. Nah, saya tidak tahu, maksudnya, saya tidak tahu itu, begini, ketika saya tersadar, tiba-tiba, saya melihat banyak, mayat itu bergelimpangan di lautan Pak, tapi, saya sudah berdiri di pantai, di pantai, dan pada waktu yang saya lihat itu, wah, saya berdiri, berdiri, mendekati pantai itu, yang pasir putih, tapi arah di sana itu seperti sinar terang, dan orang yang berdiri, keluar dari air laut itu, dari lautan itu, itu semuanya pakai, tiba-tiba pakai baju jubah putih, dan banyak yang meninggal juga yang saya lihat, seperti itu, itu nanti kedua saya. Itu Pak. Iya. Terus, ibu melihat, orang berjubah putih, terus apa, kata-kata ibu dengar di situ? Saya, saya itu, sepertinya mungkin saya sudah, lupa kalau, nyanyinya seperti apa, cuman saya yang saya lihat itu, cuma pada mengangkat tangan dua tangan, dan pada bernyanyi, dan saya juga ikut menyanyi, pada waktu itu saya juga bingung, tapi saya tidak tahu, itu adalah penyembahan, di dalam penyembahan kepada Tuhan, setelah sekarang saya mengenal Yesus, saya baru tahu itu, seperti itu Pak. Oke. Terus, bagaimana kelanjutannya, setelah mimpi itu, apakah ada penglihatan lagi? Nah, setelah mimpi itu, ya saya, berlanjut seperti kehidupan ya, mengalir seperti biasa, sekolah, belajar, dan sampai saya tamat sekolah, sampai saya merantau, nah, sampai saya ke Jakarta, bertemu dengan suami saya, nah, barulah proses itu dimulai Pak. Itu berarti Ibu cuma mendapatkan, mimpi, penglihatan, tapi iman Ibu masih tetap sama ya, waktu itu? Iya, karena, saya tahunya, hanya, di dalam, apa, Islam saja, saya tetap berpuasa, saya tetap sholat, ya kadang-kadang sholatnya juga, ini, apa, nggak sholat, kadang sholat, seperti itu, sayangnya. Iya, iya, iya. Oke, terus bagaimana proses selanjutnya, sampai Ibu, bisa mengenal Tuhan Yesus? Iya, nah, setelah saya menikah, saya mempunyai anak dua, pada tahun 2008, itu saya ingat, saya, bulan puasa 2008 Pak, kalau nggak salah itu bulan Mei ya, saya, pokoknya lupa-lupa ingat ya Pak ya, karena udah lama ya, nah, dalam puasa itu saya, selalu, berzikir, bersolat sunnah, hampir, saya lakukan itu tiap hari, dalam, saat saya puasa. Jadi, puasa itu sampai dua minggu, kalau saya ingat saya. Nah, saat saya berpuasa dua minggu, saya berzikir, sholat sunnah, sampai dari jam tiga pagi, sampai, sampai, apa, sahur, sahur, sampai insak, dan jam enam itu, saya sampai berdoa dan, berdoa, berdoa, berdoa. Nah, satu hari, saya tertidur, tertidur di sajadah. Saya bermimpi lagi. Mimpi saya itu, saya bertemu lagi dengan malaikat yang sama, yang saya mimpikan pada waktu saya umur 13 tahun. Nah, waktu saya lagi jalan, bagaimana ibu bisa mengetahui, bagaimana ibu bisa mengetahui, itu malaikat yang sama? Ibu, mengingat mukanya. Mengingat, iya, badannya sama, wajahnya sama, rambutnya sama. Seperti itu. Jadi, saya pikir, saya, berpikir, itu malaikat yang sama, dengan waktu saya masih kecil. Pikiran saya, seperti itu saja. Ketika, setelah saya terbangun dari mimpi. Malaikat itu bilang, ketika saya lagi jalan, dia bilang, saya tahu bahwa dan saya percaya, jalan di depan itu benar, dan lurus. Tapi malaikatnya bilang, nak, kamu harus berbelok, ke sana. Itu jalan yang benar. Sampai tiga kali. Tapi, saya, saya bingung gitu, kenapa itu jalan yang benar. Setahu saya itu jalannya, yang depan yang benar. Seperti itu. Tapi, saya patuh. Saya ikutin. Nah, berapa bulan kemudian, saya punya seorang sahabat. Ternyata sahabat saya ini, suka mendoakan saya, Pak. Dia suka mendoakan saya, untuk mengenal Yesus. Gitu. Jadi, dia, bertemu dengan saya, dan dia bercerita, bahwa, Yesus itu adalah Tuhan. tapi kan saya, saya taunya bahwa Yesus itu sama Tuhan. Saya taunya Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena di dalam, saya sempat berdebat sama dia, karena saya bilang, di dalam ajaran saya, Nabi Isa itu, adalah, yang sudah diangkat ke sorga. Dia, yang disalib itu adalah Judas. Bukannya Isa. Saya bilang seperti itu. Karena pelajaran saya seperti itu. Terus, dia bilang, bila ini Tuhan bagaimana? Dia bilang. Terus, saya bilang, oh gitu ya, ya sudah, saya coba, pinjam alkitab kamu. Karena saya juga, sering membaca, kafsiran, Al-Quran. Nah, saya pinjam, alkitabnya dia. Terus, sampai di rumah saya baca. Saya cuma, meminta maaf dulu, kepada Allah. Waktu itu ya. Allah, maafkan saya ya, kalau saya baca alkitab. Saya, saya takut besar, saya bilang begitu. Tapi ketika saya membaca itu, saya kaget. Selai demi selai, saya membaca dari perjanjian lama, dan kejadian, sampai, sampai tentang raja-raja, sampai kepada raja-raja, sampai, sampai ulangan gitu loh Pak. Saya sampai, membaca sampai, dengan seksama. Begitu saya kaget. Karena di dalam itu, saya membaca, alkitab, tentang nabi Adam, dan nabi, nabi Nuh, Abraham, dan beberapa nabi-nabi yang lain, itu sangat, sangat benar-benar detail. Berbeda dengan, saya pelajari, waktu saya masih di Islam. Karena mungkin, saya di Islam, bukanlah seorang, seorang, ahli tafsir ya. Saya cuma hanya, muslimah biasa gitu ya Pak. Jadi, saya, heran kok, di dalam alkitab ini, nabi-nabinya, benar-benar lengkap gitu. Bahwa, dari kejadian, Adam diusir ke, dari sorga, dari taman Eden, ke bumi, dan umurnya, 970 tahun, 930 tahun, Adam meninggal. Sayang, sampai kaget gitu loh, kok bisa gitu. Dan ada anak-anaknya, sampai semua disebutin, semua nama-namanya. Kok bisa? Saya bilang, saya nggak pernah membaca, di dalam, ayat tafsiran, Al-Quran, atau apapun, saya belum pernah membaca, nabi-nabi yang sedetail ini, saya pikir begitu. Saya nggak, wah ini kok bisa begitu, gitu ya. Saya sampai, tercengang gitu loh. Saya baca lagi, tentang, tentang, Nabi Isa, tentang Yesus, gitu. Saya kaget gitu loh, kok berbeda ya, gitu. Ya mungkin, Tuhan sudah menjama hati saya. Saya percaya itu. Atas kasih dan anugerahnya, Tuhan selamatkan saya. Akhirnya, ya singkat, singkat cerita, saya, berpikir gini, aduh kalau benar, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, wah, saya takut. Saya takut, saya takut, kalau seandainya, tiba-tiba mati. Dan saya belum, bertahu, Bapak belum dibaptis. Aduh, bagaimana, saya jadi ketakutan seperti itu, Pak. Sehingga saya, saya berdoa Tuhan Yesus, apakah engkau benar-benar Tuhan? Saya berdoa seperti itu, jika engkau benar-benar Tuhan, tolong beritahu saya, saya mau, saya mau dibaptis di mana? Saya bilang, akhirnya saya cari tahu sendiri, dibaptis di mana, saya cari, cari-cari dapat. Saya dibaptis di, pertama kali di gerejanya Pak Niko, pada waktu itu, dan bersama teman saya, diantar ke sana. Tapi, pada waktu saya mau dibaptis, kami makan dulu, Pak, sama teman saya. Sampai ke sana, orang-orang semua sudah dibaptis, sudah terlambat saya datang. Pas waktu saya datang, saya terakhir. Tapi sudah tidak didoakan, saya merasa, saya tidak afdol dibaptisnya. Seperti itu. Iya. Bu, saya mau tanya, itu waktu Ibu melihat, malaikat, yang berkata, jalannya, bukan ke sini, jalan kamu muter balik. Iya. Ibu melihat apa di situ? Waktu disuruh muter balik. Iya. Saya itu melihat, ya seperti jalanan, ya sepertinya di situ terang gitu loh, Pak, yang saya lihat. Karena, yang saya, yang saya lihat cuma ada saya, dan ada malaikat itu berdiri, di depan saya, kan. Saya, ya saya pikir, itu adalah jalan yang benar. Nah, makanya saya berbalik. Ketika saya dibilang, nak, kamu harus berbalik. Jalan kamu yang benar, ya di saat itu. Nah, pada waktu saya terbangun, saya agak, sedikit heran gitu. Saya ingin puasa, dua minggu, berturut-turut. Saya sholat, dari sholat lima pardu itu, saya ikutin gitu loh, maksudnya rajin. Dan, saya berzikir, saya sampai sholat sunnah, sampai sebelum, sebelum sholat subuh itu, saya sholat sunnah namanya ya, saya juga lupa. Terus setelah, sholat subuh, setelah imsak, saya itu jam, berdoa terus berzikir, sampai pagi, sampai jam lima, jam enam pagi. Sampai, berapa hari, dua minggu saya lakukan hal itu. Saya bingung. Loh, kenapa ya, saya berpikir begitu. Saya melakukan, saya kan sholat ya, tiap hari, berdoa, berzikir, puasa gitu. Kenapa saya, saya harus disuruh berbalik. Nah, itu satu pertanyaan yang saya sampai, gak habis pikir gitu loh Pak. Itu. Ya. Jadi Ibu berbalik juga? Saya berbalik, ngikutin kata si, menurut saya itu malaikat ya. Kenapa? Karena saya sering, berapa kali, mimpinya, malaikat itu. Dan sampai, setelah saya dibaptis, saya berkali pun dimimpiin lagi, malaikat itu Pak. Saya sering diberikan mimpi-mimpi, sama Tuhan. Begitu. Ibu tidak, tidak adu argumen, sama malaikat itu. Enggak, saya mau jalan sini aja. Enggak sih, saya untungnya tak, Pak. Untungnya saya patuh ya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi Ibu berbalik ya. Saya berbalik. Nah, setelah Ibu berbalik, apa kejadiannya pada waktu itu? Ya, setelah saya berbalik, itu sekitar bulan Mei, kalau enggak salah, saya ingatnya antara, bulan puasnya itu Mei apa Juni ya, Pak ya. Nah, saya berbalik, sekitar bulan Desember, pada tahun yang sama 2008 ya. Saya diinjilin sama teman saya itu. Yang tadi. Namanya Sandy itu, Pak. Sahabat ya. Iya. Dia kasih saya Alkitab, dan saya baca. Pada waktu saya baca itu, saya seperti, ya, apa ya, seperti saya kayak masuk dalam dimensi itu, dan saya kayak, saya benar-benar kayak, merasa hidup. Saya merasa itu Alkitab itu hidup, gitu loh. Saya sampai bingung. Ini kok bisa ya, kok bisa ya. Saya cuma berpikir seperti itu. Kok bisa begitu ya, saya bilang. Sehingga saya, saya berdoa sama, sama Allah pada waktu itu. Saya bilang, Allah kalau benar-benar Tuhan Yesus Tuhan, berikan saya ini, berikan, berikan, lebih, lebih, beri, lebih, kasih tahu saya lagi, seperti apa yang harus saya lakukan. Kalau benar-benar Yesus Tuhan, aduh saya bagaimana ya. Saya cuma berdoa seperti itu, Pak. Tapi, saya, ya mungkin karena itu, semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya seperti diberikan, roh, apa, seperti hati saya bicara begini, aduh kalau benar Yesus Tuhan, dan saya belum dibaptis, kalau tiba-tiba saya meninggal, atau ada apa kejadian, waduh, bagaimana ya, karena saya, sangat takut sekali waktu itu. Dan saya mencari, gereja untuk, cepat-cepat dibaptis pada waktu itu. Begitu, Pak. Itu cerita saya. Oke. Teman itu, teman sekolah, apa, teman apa yang Ibu, yang menduakan Ibu waktu itu? Oh, ya kebetulan, teman saya ini adalah, anaknya, satu sekolah sama anak saya. Pada waktu itu, anak saya, masih SD, apa, TK ya, saya, tahun 2009, SD kali ya, saya lupa, TK ya. Anak saya lahir tahun 2003, 2008, berarti lima tahun ya. Ya, lima tahun, berarti TK ya, Pak. Jadi, kami berteman, pada saat anak saya, masuk sekolah, saya bertemu sama teman saya itu. Jadi, kami sering pergi, kemana-mana berdua jalan, gitu. Terus, bagaimana sampai Ibu memutuskan, mau terima Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus? Apakah, sebelum menikah, atau sesudah menikah? Itu, saya sesudah menikah, Pak. Udah punya anak dua. Saya, saya berapa, tahun 2008, saya sudah punya anaknya dua. Jadi, saya percaya Tuhan Yesus, sebenarnya udah terlambat sih, di saat umur saya sudah, ya dibilang, udah, udah inilah ya, udah, umur 30-an, lebih lah gitu ya. Jadi, buat saya itu, apa, terlambat gitu. Kenapa bukan dari, umur saya, saya kecil, atau barangkali saya pas, lagi masih gadis. Kalau saya berpikir seperti itu. Ada, ada penyesalan, kenapa kok, saya, apa, selamat, diselamatkannya itu, pada waktu sekarang. Saya berpikir seperti itu. Ya. Oke. Terus, bagaimana reaksi suami? Ibu kan sudah menikah, baru ambil keputusan, untuk ikut Tuhan Yesus. Apa reaksi suami? Suami saya sih, ya biasa saja Pak, enggak, bukan yang kebetulan, suami saya adalah, apa, katolik beliau ya. Jadi, enggak, enggak ini, enggak, ya, terserah. Terserah saya mau, pilih agama apa, gitu. Enggak terlalu yang marah, gitu. Ya, saya mungkin sudah, ini semua karena kasih karunia Tuhan, yang memberikan saya itu, kemudahan demi kemudahan Pak, dalam mengenal, dia. Saya, terasa seperti itu. Ya. Oke, terus, ibu, dengan keluarga gimana? Ada tantangan enggak, waktu ibu percaya Tuhan Yesus? Apa mereka, tantangan mereka terhadap ibu? Tahun 2010, pada tahun, pada tahun, 2008, eh 2009 ya, saya dibaktis, saya tidak berani bicara sama keluarga saya, saya takut Pak. pasti ya, saya takut bicara, saya tidak berani, tapi pada tahun 2010, saya memberanikan diri untuk, bercerita bahwa saya, sudah menjadi anak Tuhan. Itu penuh dengan, apa, kontra yang sangat, luar biasa. Ibu saya sampai sakit Pak, memikirkan saya, menjadi anak Tuhan. Jadi, pada waktu, ibu saya sakit, tahun 2010 itu, kalau enggak salah, bulan April, dan, nenek saya juga lagi sakit, saya pulang, ke Dumai, pada waktu itu. Dan, pastinya, keluarga saya, keluarga besar saya, itu, marah sekali, saya, kena percaya Tuhan Yesus ya. Nah, dengan ada kejadian, ini kejadian ini, benar, untuk mengikuti Yesus itu, prosesnya benar-benar, ini ya, menyakitkan gitu loh. Jadi, mamah itu, kena-kena stroke, stroke-nya ringan ya Pak ya, jatuh dari toilet, terus, dibawa ke rumah sakit. nah, setelah, setelah berapa hari di rumah sakit, dibawa pulang. Tapi, kalau di kampung kami, di daerah Rio itu, di Dumai itu, untuk menyembuhkan stroke itu, ada, namanya itu, tukang pijit Pak. Yang, bisa memijit, untuk, kesembuhannya cepat gitu loh Pak. Nah, saya itu, dibohongin, pada waktu itu. Nah, mereka bilang, adik saya tidak bisa ngantar, keluarga saya yang lain, tidak bisa ngantar, jadi saya dipaksa, untuk mengantar mamah, ke tempat, tukang pijit itu katanya. Nah, jadi, saya, antarin mamah, sampai di tempat, tukang, pijit itu, ternyata itu, bukan tukang pijit Pak. Jadi, saya, dipersilahkan duduk, dan, saya lihat, saya hatinya, sudah tidak enak, ini, kayaknya bukan tukang pijit, tapi hati saya itu kayak, saya berguburu gitu, ini ada apa gitu, tiba-tiba, si Bapak itu bilang, siapa yang nama Cynthia, gitu kan, saya, saya bilang, eh, dari belakang, kan, saya duduk tuh Pak, di kursi, di kursi tamu, nah, si Bapak itu, berdiri di belakang saya, dia notok saya Pak, notok, punggung saya, setelah notok punggung saya, saya jadi kaget gitu kan, karena ternyata, nanti saya ceritakan, jadi, waktu saya ditotok itu, saya kaget, tiba-tiba, itu, si Bapak itu punya asisten, punya asisten, perempuan, asistennya, itu juga ditotok Pak, ditotok, dan, si cewek itu, tiba-tiba, seperti orang kemasukan, kerasukan, dia menyembah begini, paduka, begitu sama si Bapak itu, langsung bilang gini, bunuh dia Pak Dukah, bunuh dia, saya kaget, bunuh saya gitu kan, terus, setelah sih Bapak itu, diam aja, senyum aja gitu, nah, terus, dia bilang gini, kamu harus menyembah, dia adalah, Raja, katanya, dia bilang gitu, saya bilang, Raja, Raja saya hanya Yesus, saya bilang, selain Raja, bukan Yesus, saya tidak akan pernah menyembah, dia bilang begitu, saya tidak tahu, saya dapat kekuatan dari mana, saya tidak mengerti, saya dapat keberanian dari mana, saya bisa bicara seperti itu, dan, mereka akhirnya mengajak saya, duduk di lantai Pak, dia duduk di lantai, nah, waktu duduk di lantai itulah, cewek itu selalu bilang, bunuh, bunuh gitu kan ya, terus, saya pun, diam, saya seperti, terpaku gitu, tapi tidak ada ketakutan, dalam diri saya, nah, ketika, si Bapak itu mendekati saya, dengan, komat kamit yang saya tidak mengerti, tiba-tiba dia seperti, mengeraung seperti harimau, gitu ya Pak, ya ngeri, pokoknya kalau saya lihat itu, saya juga, mungkin takut, padahal itu ada mama saya loh Pak, mama saya itu juga lagi sakit, lagi bersumbuh dari sakitnya, beliau melihat saya, di situ, nah, Bapak itu tarik tangan saya, pegang tangan saya, dan ini saya itu, dia bilang, saya harus mengeluarkan, roh Yahudi dari tubuh kamu, katanya, terus saya bilang, ini bukan roh Yahudi, ini adalah roh Yesus, saya bilang gitu, saya berani-berani, saya kalau ingat itu, saya jadi takut juga sih, gitu, terus, dia tarik tangan saya, kamu harus saya keluarkan, rohnya, roh Yesus itu katanya, roh Yahudi itu, dia pencet, tangan saya ini Pak, sekuat tenaga, benar-benar sekuat tenaganya dia, tapi saya tidak, pertama saya merasakan sakit, tapi setelah itu, saya tidak merasakan sakit, sampai dia cekek, ininya saya, sampai dia tekan, saya punya urat nadis, sekencang-kencangnya Pak, sampai dua jam, dan itu disaksikan, oleh, para, tetangga-tetangga yang, yang ada pada waktu itu, disitu Pak, bahkan mereka, ikut mengkamerain saya, mereka bilang, saya pantas mati, pada waktu itu, seperti itu Pak. Ya, siapa yang bawa Ibu ke situ, inisiatif siapa? Inisiatif, saya yakin itu adalah, inisiatif keluarga saya, karena mereka itu, berpikir bahwa, mungkin, mereka tidak tahu, bahwa dukun ini, menyiksa saya, tapi, yang mereka tahu adalah, dukun ini, untuk mencabut, roh-roh orang yang, yang apa, kegelapan, katanya. Roh Yahudi. Iya, jadi mereka pikir, saya itu, kemasukan roh Yahudi, yang harus dibuang, katanya begitu. Ya, saya, di, di, apa, disiksa sampai dua jam, pada waktu itu. dan itu, saya pikir, saya sudah mau mati. Saya bilang, Tuhan, jika, memang saatnya, saya harus pergi, ya sudah, saya serahkan. Saya bilang begitu, saya serahkan. Sama waktu itu. Cuma ingat anak saya, anak saya, anak saya sangat menyayangi saya sekali, Pak. Iya. Saya bilang, Tuhan, jika saya harus, pergi saat ini, sudah saya berserah. Saya bilang, tapi, jika saya diberi kesempatan, jika saya diberi kesempatan, biarlah saya bertemu dengan anak-anak saya, sebelumnya begitu. Dan saya seperti, seperti apa, saya terus melawan, karena, saya berpikir, saya berpikir, pada waktu itu, ya, apa ya, saya, saya, saya nggak, sudah nggak mampu berpikir lagi mungkin ya, Pak ya. Karena yang saya lihat, si dukunnya itu, dengan kekuatan dia, dengan tenaga dia yang begitu kuat, untuk, menekan urat nadi saya, kuat-kuat tenaga dia, gitu ya. Sampai, dia lihat saya, tadinya itu berkeras, tadinya itu saya, kayak menantang dia, ini leher saya, sekuat tenaga, sampai dia terongok, ter, ter apa, ngos-ngos gitu, Pak. Dan akhirnya, dia, dia, dia cari kaki saya, dia tekan lagi di kaki saya, yang di ujung, ini apa, di ujung apa ini, itu, dia tekan juga sekencang-kencangnya. Tapi, saya diem aja gitu loh, seperti kayak nggak, nggak merasakan kesakitan, Pak. Cuma, tapi pikir saya udah, mau mati aja. Tapi, dan ketika saya, melembut, gini, seperti saya dibilang sama Tuhan, udah, apa, menyerah gitu loh. Terus saya langsung melemah, melemasin badan saya, baru sebabnya, nggak, gencet, nggak mencet lagi, ini saya. Nggak menyekek lagi, nggak, nggak nekan ini saya. Gitu. Sampai akhirnya, itu kok, dua jam itu, apa, apa saja yang terjadi sama Ibu, pada waktu itu? Ibu, pingsan atau gimana, kok bisa disiksa sampai berjam-jam gitu? Ya, saya nggak pingsan, Pak. Yang anehnya, saya nggak pingsan. Yang anehnya, waktu, pertama, si, dukun itu, menggencet, tangan saya yang ini ya, Pak ya. Dukung, sekuangnya, sekencang-kencangnya, itu saya merasakan, sakit. Merasakan, sakitnya luar biasa. Pada, pada pertama kali itu. Tapi, yang kedua, ketiganya, saya tidak merasakan apa-apa, Pak. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya sudah tidak merasakan sakit. Itu orang tua yang bawa, apa sudara yang bawa ke tempat fidget itu? Jadi, saya itu seperti di jebak, Pak. Mereka itu, menjebak saya begini, Mama, antarin, ke tukang fidget, karena nggak ada yang nganterin. Jadi, satu-satunya, saya yang, yang bisa nganterin Mama. Jadi, saya pikir, oh, hanya tukang fidget aja, midgetin tangan beliau ya, yang lagi sakit begitu kan. Jadi, saya anterin. Pada waktu itu, adik saya nggak bisa nganterin. Jadi, saya lah yang nganterin, Pak. Tetapi, ternyata mereka sudah bersekongkol. Mungkin keluarga saya sudah, bersekongkol. Saya tidak menyalahkan mereka sampai saat ini. Saya tidak dendam. Saya tidak sakit hati. Saya sudah mengampuni. Karena saya berpikir, mungkin tujuan mereka baik, supaya saya kembali, kepada, kepada, iman. Iman yang sebelumnya. Iman yang lama, iya. Dan saya, pikir, saya tidak akan mau, gendam. Dia sudah mengampuni, Pak. Itu sudah lama. Amen. Teman-teman, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Karena firman Tuhan Yesus itu, ya dan amen. Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, ya harus pikul salib. Itu sebabnya, istilahnya, ada salib yang harus kita pikul. Ada penderitaan yang harus kita alami. Dan firman Tuhan itu adalah satu pembuktian, dan itu adalah sebuah kebenaran. Dia bukan huruf-huruf, tapi dia adalah firman. Dan yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Nah, di dalam perjalanan hidup, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis, ya kalau mereka mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan, maka kuasa dunia ini akan marah. Kuasa kegelapan akan marah. Kuasa kegelapan akan melakukan upaya-upaya untuk menghalangi imannya. Tetapi kita melihat di sini bahwa kuasa Tuhan begitu besar, kuasa Tuhan begitu ajaib. Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang memiliki roh pengampunan. Tidak memiliki roh dendam, tidak memiliki roh kematian, tidak memiliki roh kebencian, tapi roh pengampunan. Sekalipun kita disiksa tanpa alasan, sekalipun kita disiksa tanpa dalil, tetap yang keluar dari mulut orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ampuni mereka Tuhan. Sebab itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, mengenali Tuhan yang benar itu simple. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita masuk neraka, karena ternyata kita beriman kepada Tuhan yang salah. Tuhan yang benar itu Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang berkuasa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia akan meluap-luap dengan kasih sayang, walaupun dia dianiaya, walaupun dia disiksa, walaupun dia tetap melepaskan pengampunan. Dan puji Tuhan, orang yang bertahan, orang yang setia, tidak mudah, tidak mudah akan berbalik ke dalam imannya yang sebelumnya. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan bertahan, dia akan setia sampai mati. Terima kasih Ibu. Terus, bagaimana Bu kelanjutannya? Ibu menceritakan kepada suami enggak, setelah Ibu mengalami siksaan? Seperti itu. Saya enggak pernah cerita itu sampai sekarang kepada mertua saya, pun saya enggak berani. Jadi, saya pas, setelah kejadian malam itu, saya akhirnya pulang sama Mama, tapi kami naik beca ya Pak ya, naik beca, jadi sampai Mama juga nangis, saya bisa melihat saya, dilakukan seperti itu. Karena saya bisa melihat Mama pada waktu itu, kan saya duduknya berhadapan Mama di ujung sana, jadi saya bisa lihat. Nah, tapi saya sampai di rumah, Mama bilang begini, udah kamu pulang aja ke Jakarta, kalau di sini nanti kamu kasian, Mama bilang begitu, iya, iya, besok aku harus pulang ke Jakarta. Kalau di Dumai itu Pak, enggak bisa besok, enggak bisa ini, dapat tiket itu ke Jakarta itu enggak gampang, harus lewat tekan baru. Karena saya, keluarga saya bukan ada yang kerja di Kautek, atau Pertamina. Kalau kerja Pertamina, saudara, atau orang tua, bisa dapat tiket, di Dumai langsung ke Jakarta. Nah, saya, keesokan harinya itu, malam, enggak, malamnya itu setelah saya sampai di rumah, saya berdoa sama Tuhan, pas jam 2 pagi saya, mendengar, habis saya doa, doa, itu saya dengar seperti di atap saya itu, kayak orang berlari-lari gitu loh Pak. Ini ada apa, siapa yang berlari di atas gitu. Jadi ada ini juga, serem juga saya bilang. Akhirnya Mama bilang, udah kamu pulang ke Jakarta. Ya sudah, keesokan harinya itu, tangan saya itu bongkak Pak. Ini bongkaknya itu, sampai berapa hari itu bongkak segini, dua-duanya. Pengaruh karena dipijit ya Bu? Atau di tukun ini tuh? Iya, di tukannya sampai kenceng sekali. Berarti hanya pengaruh kepada, pengaruh kepada fisik aja Bu ya? Iya, pengaruh kepada fisik. Kepada mental Ibu ada pengaruh nggak? Kepada mental? Enggak, saya percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Amin. Ada Tuhan yang memberikan saya keberanian. Ada Tuhan Yesus, haleluya. Ada Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa. Apabila kita bersama dengan Dia, maka perlindungannya ada. Sekalipun Tuhan izinkan kita. Kenapa Tuhan izinkan kita disiksa? Kenapa Tuhan izinkan kita dianiaya? Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Ada banyak tujuan Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin menunjukkan kepada orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan, bahwa dunia ini dunia yang jahat. Dunia ini selalu menghasilkan yang jahat. Dunia ini yang dihasilkan adalah kebencian. Dunia ini yang dikeluarkan adalah amarah. Dunia ini yang dikeluarkan adalah bagaimana untuk menyingkirkan orang lain, merugikan orang lain. Itulah dunia. Dan Tuhan Yesus mengizinkan itu supaya kita mengenal. Dan yang kedua, yang Tuhan ingin buktikan, bahwa ajarannya berbeda dengan ajaran yang dari dunia. Itu sebabnya Tuhan izinkan bahwa bagaimana kita mengenal kebenaran. Kebenaran pada saat bertemu dengan ketidakbenaran, ketidakbenaran akan marah. Ketidakbenaran akan panas hati. Ketidakbenaran akan selalu berusaha untuk menekan. Bahkan dengan tujuan untuk membuat kita berbalik atau meninggalkan Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia bertanggung jawab. Dia panggil kita. Dan yang penting juga, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita sudah berjumpa Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berjumpa Tuhan hidupnya berubah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pengampunannya besar. Orang yang berjumpa dengan Tuhan sekalipun dia disakiti, dia tidak akan membalas. Sekalipun dia disakiti, dia paling hanya bisa berdoa ampuni mereka. Jadi di situ kita melihat bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di dalam hidup manusia. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Apabila kita buka hati kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan. Cara hidup Tuhan, konsep Tuhan dimasukkan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka hidup kita hanya dipenuhi dengan amarah, emosi, iri hati, kebencian, bahkan membunuh orang lain. Menghalalkan darah orang lain. Kita akan terus dirasuk dengan kuasa kegelapan untuk terus marah, terus emosi. Dan yang penting, hawa nafsu kita, keinginan kita, kepuasan amarah kita bisa tercapai. Kita tidak pikir orang lain menderita. Kita tidak pikir saudara kita menderita. Bahkan Ibu Sindia tadi mengatakan bahwa itu adalah merupakan rekayasa keluarga. Nah, rekayasa keluarga. Keluarga kalau tidak melihat kebenaran, keluarga kalau tidak melihat Tuhan Yesus, ya seperti itulah. Dia tidak peduli saudaranya mau mati, mau apa, dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah puas hatinya. Yang dia peduli adalah bagaimana dia punya tujuan bisa tercapai. Beda dengan orang yang kenal Tuhan. Oke, Ibu terus bagaimana kelanjutannya setelah Ibu mengalami itu, apakah Ibu ada keinginan untuk mundur dari Tuhan Yesus? Kan ikut Tuhan Yesus tidak mudah, susah. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita, Pak. Ya. Ketika kita berserah kepada dia, ketika kita mengandalkan dia, ketika kita percaya pada apa yang direncanakan dia, ya kita tidak akan merasa sakit hati lagi, tidak akan ada rasa dendam lagi, tidak ada lagi rasa benci. Karena kita tahu bahwa mereka mungkin tidak bermaksud jahat sama saya, mereka mungkin tidak seperti yang mereka pikirkan akan terjadi yang seperti itu. Itu hanya anggapan saya saja, ya Pak. Dan saya tidak akan menyerah. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga hidup saya, melindungi saya. Dan saya tetap mohon kepada roh kudus untuk taat kepada dia. Sampai selamanya. Amin. Amin. Oke. Puji Tuhan, luar biasa. Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan mujizat apa yang Ibu alami di dalam Tuhan. Supaya bisa menguatkan. Satu-dua saja, Bu. Tidak usah semua. Kalau mau semua, nanti bisa 70 hari, tidak selesai-selesai kesaksiannya. Satu-dua saja, Bu. Mujizat apa, Ibu bisa share kepada teman-teman, bisa menguatkan teman-teman yang lain, dan juga bisa membuka suatu wawasan yang baru, bisa mencerahi, menerangi, supaya kita bisa mengenal bahwa Tuhan yang kita katakan maha kuasa itu, dia harus bisa buat mujizat di dalam hidup kita. Karena kalau dia tidak pernah buat mujizat, maka dia bukan Tuhan. Silakan, Ibu. Satu-dua saja, Ibu. Oke. Nah, saya mah jujur saja, Pak. Saya ini bukan sekolah yang tinggi. Saya juga tidak pintar banyak hal. Saya ibu rumah tangga biasa. Ini ibu rumah tangga biasa. Tetapi, ke tahun 2014, saya itu lagi dimimpin Tuhan, mendengar suara malaikat bernyanyi, Pak, di sorga. Begitu indah sekali. Nah, ketika saya bangun, saya hati itu rasanya bahagia sekali dan suka cita. Tetapi saya, tetapi, berapa hari kemudian, saya itu bisa menciptakan lagu yang saya tidak tahu dari mana datang, Pak. Saya bisa menciptakan lagu dan saya bikin lagu ini satu, dua, tiga, empat. Padahal saya tidak pintar main musik. Nah, saya bikin lagu itu, saya bilang gini, Tuhan, kok bisa ya? Saya nyanyi lagu, bisa bikin lagu begini, gitu. Pada waktu itu, saya belum pede, belum percaya. Tapi tahun 2018, itu tahun 2014, 2018 saya, saya dapat lagi lagu, ya Pak, ya. Dapat lagu, pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada beberapa banyak saya dapat, gitu. Ada beberapa. Jadi, saya bikin lagunya, Pak. Akhirnya, saya bikin lagu, pergi ke aransemen lagu, dan saya, ya, saya rekam, gitu. Maksudnya, saya jadi bikin album lagu, gitu. Sampai sekarang, saya jadi terheram. Kok bisa ya? Saya menciptakan lagu. Kok bisa ya? Saya bikin lagu, menyanyi, dan menciptakan lagu. Dan teman-teman saya juga sampai terheran-heran juga. Buatnya, itu satu mujizat Tuhan, ya Pak. Dan juga, ada juga mujizat Tuhan, apa. Tuhan, saya, sepertinya memberikan saya sekarang ini kehidupan yang lebih suka cita, yang lebih bahagia. Karena mungkin, 10 tahun saya mengikut Tuhan, itu air mata, dan air mata yang selalu keluar, ya Pak, ya. Sekarang ini, saya lihat, benar-benar perbuatan Tuhan itu sangat dasar dan baik banget sama saya. Haleluya. Amen. Itu yang saya lihat. Haleluya. Luar biasa, Ibu. Luar biasa, ya. Ibu, ini orang biasa, dia tidak pernah belajar komposer, tidak pernah belajar ilmu kesenian, dia tidak pernah belajar tentang, mungkin note-note angka, tapi dia bisa mencintakan lagu. Bu, bisa nyanyi, Bu, satu-dua lagu, satu-dua baik saja, Bu. Kalau ini lagu saya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ini saya cintakan, saya sudah share ke YouTube, sudah berapa bulan yang lalu, Pak. Saya nyanyikan lagu saya. Tuhan tolonglah aku, ku tak mampu sendiri, menjalani hidup ini, menangkat beban ini. Tuhan, ku butuh engkau. Berikanku kekuatan untuk dapat bertahan dalam menghadapi persoalan. Begitu saja, Pak. Haleluya. Luar biasa. Ibu, diberkati Tuhan, luar biasa. Ibu terus berkarya. Saya percaya bahwa mujizat demi mujizat terus hadir di dalam kehidupan Ibu Sintia untuk memperlengkapi dan terus untuk menguatkan iman pribadi dan iman juga orang lain. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, bukan Tuhan huruf-huruf. Kalau Tuhan huruf-huruf itu itu menjadi tanda tanya besar. Karena apa? Karena kalau huruf-huruf itu adalah huruf mati. Tapi dia harus menjadi mujizat di dalam hidup kita. Perkataannya, kalau dia dikatakan dia maha kuasa, dia harus melakukan mujizat di dalam hidup kita. Karena kebenarannya harus terjadi. Baru kita bisa percaya bahwa memang ini dia Tuhan. mujizatnya ada. Kita merasakan, kita mengalami. Kalau kita cuma baca huruf-huruf, dikatakan Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha baik, itu kan huruf-huruf. Buktinya apa di dalam hidup kita? Tapi beda dengan Tuhan Yesus teman-teman. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus melakukan kuasanya, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang sangat kita perlukan di dalam hidup ini. Bu, bagian terakhir, Ibu bisa kasih satu dua pesan buat teman-teman yang belum kenal Tuhan. Apa pesan Ibu buat mereka? Tuhan ajarkan kita harus mengasihi mereka. Apa pesan Ibu buat mereka? Pesan saya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Dia adalah benar-benar Tuhan yang maha hidup. Percayalah. Kalau kita percaya dengan Dia, kita akan mengalami sesuatu hal yang yang mujizat yang benar-benar luar biasa yang akan kita alami. Proses dalam hidup kita itu terlalu banyak. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia akan bersama kita dan akan menolong kita. Dia selalu bersama kita. Percayalah bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang sesungguhnya. Amin. 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 Ya. Terima kasih. Dia adalah Tuhan sesungguhnya. Dialah satu-satunya Tuhan. Ya. Dialah yang mengasih kita. Dialah yang menebus kita. Dialah yang mati buat kita. Dialah yang menyatakan dirinya kepada kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan yang benar. Kalau Dia tidak menyatakan diri, semuanya hanya masih serba serba bertanya-tanya. Semuanya hanya serba mereka-reka. Semuanya hanya serba seba kata-kata. Tapi kalau Dia menyatakan diri, maka Dia lah Tuhan yang sebenarnya. Oke. Terima kasih buat Ibu Sintia yang luar biasa. Kesaksian Ibu memberkati kita semua. Dan doa kami buat Ibu Sintia tetap maju. Tetap luar biasa dalam melayani Tuhan. Dan bagi teman-teman juga kami doakan supaya semuanya bisa mengalami Tuhan. Bukan supaya sekali lagi, bukan supaya orang Kristen bertambah banyak. Bukan supaya KTP orang Kristen bertambah banyak. Tujuan seperti itu adalah tujuan yang sangat tidak penting. Tidak penting. Tapi tujuan doa kami buat Anda semua supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama pulang ke surga. Karena Tuhan Yesus berkata dalam kisah Rasul 4 ayat 12 di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dalam Yohanes 14 ayat ke-6 tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Kalau Anda terkategori sebagai orang maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kecuali melalui aku. Tuhan Yesus mengasihi kita itu semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan. Amin.